Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku pencinta elektronika dimanapun Sampai yang anda berada Salam jumpa lagi bersama dirga elektro channel Channel tutorial berbagi pengalaman Seputar servis men-servis elektronika Dan lain-lain Ya kita mau servis apa dulu Oke dulur Ini baru dateng ya lor Apa ini dulur Ini STB yang mati total Oke Ini gimana cara menganalisa kerusakannya ya lor Oke Jadi ini yang model pakai adaptor ya lor Kita lihat dulu Ini TVB T2 Apa merknya ini ya lor Bisa youtube ya lor WP Terestrial Koknya kurang jelas merknya ya lor DC nya 5V ya lor Adaptornya ya lor Tuh 5V Oke Terus disini Terus disini Nah DC 5V ya lor 2000MA 2A Oke Kita coba untuk Cu Lepas Disini aja lor Oke Sudah Mati total ya dulur ya oke jadi kalau ketemu hal kayak gini kita mesti curiga juga untuk adaptornya ya lho terjabut aja langkah pertama tentunya adaptornya dulu ya lho coba disini kita pakai multitester DC DC volt Oke DC volt ini kondisi PLNnya nyolok ya kita mau ukur tegangannya ini agak-agak repot lho hahaha Hai kayak gini lho Hai nah itu terbaca 05050403 jadi nggak stabil ya lur tuh ngacak-ngacak begini lur tuh satu koma empat terus berubah-rubah ya lho enggak stabil jadi ini dari pengukuran kemungkinan juga adaptornya ini Hai apa ya lho Hai mungkin nge-drop ya lho Hai coba kita buka ya lho ya kita bongkar raja adaptornya Hai terus kita lihat kemungkinan ini yang rusak adaptornya ya lho ya kayak gini saya satu tangan ya lho hahaha oke cukup repot nah oke mental dulu nggak apa-apa hai hai oke Hai dari yang sudah-sudah sih biasanya elko ya lho Hai ini bisa kelihatan ya lho tuh Hai elko nya ini Hai ngembung ya dulu 680 mikro 16 volt jadi ini pendek elko nya kecil ya lho ya karena penyesuaian di pokoknya adaptor ya lho ya kita coba untuk ganti dulu elko nya dilanjut kita sudah panaskan solder nah ini elko nah ini juga kelihatan banget ya lho jadi antara badan sama karetnya itu sudah terpisah gini ya lho tuh seperti meledak kita cabut ya lho ya oke hai oke nah ini elko nya dulur tuh Hai sudah kayak gini lho 680 16 volt oke kita ganti kalau ada yang baru ya lebih bagus ya lho ya tapi walaupun saya kan kita coba cari yang kualitas nih saya ambil cabutan dulu lho Hai nah disini ada 1000 ya lho 1000 mikro 16 volt oke kita ambil disini lho Hai ini lho Hai Oke hati-hati Hai Oke ya ini lho ini lho ini lho ini lho 1016 volt ini agak-agak pendek juga kurunnya ya lho pasang disini jangan terbalik ya lho nya yang strip-strip ini lho berarti yang warna putih nah ini lho yang strip-strip itu negatifnya ya lho ya oke begini lho terus kita solder mana timahnya oke ini sih bisa dikerjakan sendiri ya lho sebenarnya lho orang awam juga ya lho oke kita mau coba ya lho ini aja terus kita masukin mudah-mudahan ini enggak ganjel ya lho masukin ke wadahnya nah ini harus ketemu ini ya lho ya sama ini ya lho Hai jadi posisinya begini oke oke bautnya kemana tadi oke langsung kita culekan ya lho oke kita culekan langsung aja lho enggak usah pakai diukur lho kita matikan beneran aja ya lho mudah-mudahan berhasil oke kita lihat dulu dan kita tunggu sebentar nah tuh lho sudah nyala ini ya lho ya nah ini sudah masuk nomor program channelnya oke mau berubah ya lho displaynya tapi displaynya ini kurang normal ya lho kayak aja ya lho nah biarkan aja lah yang penting adapternya aja kita perbaiki ya lho nah ini oke dulu ya jadi demikian ya lho cukup diganti elko yang 680 micro 16V kita ganti ke 1000 ya lho 16V baiklah dulur terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax